Omongan itu orang biasa, Nur Khalif Majid, menghina Raja Jawa. Itu sama aja dia cabut kekuatan spiritual dari Pak Harto. Pak Harto memang mempersiapkan piranto. Panik dia. Akhirnya dia panggil Kasat Subagio yang kumisnya gede. Kamu ambil. Terus kelihatan tuh mana yang korannya si Pak Armoko. Ya kan, mana yang betul ada oposisinya. Si Lumintang, yang gak sampai 24 jam. Amin Rais teriak-teriak. Siapa juga protes sama sini. Kenapa Lumintang yang Kristen jadi apa? Gitu loh. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Pada hari ini, Kemis 21 Mei 1998. Oke, selamat datang di TotalPolitik. Dan hari ini kita masuk zona-zona nostalgia. Dan kita sudah bersama opung pandan apa-pandan. Bernie Sanders-nya Indonesia. Bung Rizal Romli. Gimana Bang, opung. Ya kan, kalau opung udah jadi opung. Kalau Bernie Sanders tetap Bang Rizal. Branding lebih aware. Sebenarnya opung pun maunya dipanggilnya bang. Tapi udah kejebak. Udah terjebak terlalu dalam dalam lumpur keopungan ini. Terlalu opa-opa. Kalau Bang Rizal kan masih teman kakak. Betul. Kalaupun temannya kakek. Kan beda sama E aja. Aku lihat hari gini, baju gitu. Aku langsung merasa kita lagi di Hawaii. Iya, bener. Harusnya kita undang juga Profesor ASIKAM di sini. Sebagai alumni ISW Center. Oke. Ini kita masuk seperti tadi. Kalau Budi, dandannya kalau gelap-gelap ini gue curiga. Malem pasti dioperasi. Koperasi pasar. Seperti tugasnya bulok kan. Koperasi pasar. Kalau opung panda gimana Bang? Analisa outfit-nya. Kalau gaya-gaya jaket ini. Gaya Intel Melayu. Intel Melayu itu gimana Bang? Intel tapi ngaku. Ngaku. Hatinya kelihatan ya Bang. Kalau jadi tukang nasi goreng, nasi gorengnya gak enak. Atau kalau jual sekoteng susunya kebanyakan. Nah ini kembali ke 25 tahun silam nih Bang. Ini kan spesial bulan Mei nih. Ini apa Bang Rizal dan opung kita pengen denger ceritanya sebenernya. Berada di mana waktu itu? Ada di mana? Bagaimana situasinya? Apakah Intel-Intel itu yang selama ini menopang Orde Baru juga. Kekuasaan Orde Baru. Itu tidak mampu menjaga tuannya. Tapi apakah waktu itu Gus Romli sudah mengajukan konsep peng-peng apa belum? Peng-peng apa nih? Pengusaha, penguasa. Kalau mau jadi penguasa, penguasa aja. Jadi teman-teman mahasiswa, inflasi kita. Itu kan, itu masinton ya. Tapi Rizal Ramli kan waktu itu kalau gak salah penasehat fraksi ABRI di parlemen. Harusnya bagian dari kekuasaan gak? Harusnya setengah kaki. Jadi bulan Oktober 96, kami ekonit menerbitkan laporan perkiraan ekonomi tahun 97. Judulnya itu The Year of Uncertainty. Tahun penuh ketidakpastian. Padahal hampir semua analis dari luar negeri, dalam negeri, mengatakan Indonesia ekonominya 96 bagus, 97 juga sama. Ada masalah. Kita kan kuat, kita kan hebat. Landasan analisa kami hanya berdasarkan tiga hal. Satu, utang swasta Indonesia sudah terlalu besar. Dan yang kedua, datanya aja Bank Indonesia gak ada waktu itu. Yang kedua, mata uang rupiah overvalued, hitungan kami 8%. Dibantah oleh Gubernur Bank Sentral, Menteri Keuangan. Ketiga, current account deficit Indonesia sudah besar. Kami biasalah dibantah-bantah sama semua ekonomi pemerintah. Soros, spekulator nomor satu waktu itu, memang dia targetin cuma Thailand aja. Karena mata uangnya overvaluasi hampir sekitar 30%. Karena account deficitnya lebih besar dari Indonesia. Jadi yang dihajar sama Soros itu Thailand. Tapi kayak orang main bola sodok, nyebar kemana-mana krisis itu ke Korea, ke Malaysia, ke Indonesia. Ternyata Indonesia yang paling gawat. Anjlok ekonominya sampai minus 13%. Nah, bulan Oktober 1997, sebagai penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata, saya diundang ke pertemuan SESKOGAP di Bandung. Waktu itu, ketuanya, Lieutenant General Ari Kumat. Pembicaranya, General Saidiman, mantan kasat, pinter, orator. Yang kedua, saya. Pak Saidiman katakan, ini Oktober 1997, awal krisis ekonomi. Tahun depan, pasti lebih gawat lagi. Yang kedua, tidak ada pilihan bagi Angkatan Bersenjata, kecuali dukung Pak Harto. All out. Waktu giliran saya, saya bilang, saya mohon maaf, saya 180 derajat berbeda dari General Saidiman. Saya hanya gunakan satu overhead saja. Overhead itu, gambar bola kaca yang lagi retak. Saya katakan ini retak, karena betul, krisis ini baru awal, tahun 1998, bakal lebih gawat lagi. Yang kedua, hitungan saya, Maret, April, di kota besar Indonesia akan kekurangan beras. Ramalan itu, kami betul terjadi. Tidak ada beras di supermarket kan. Maret, April, 1998. Yang ketiga, teman-teman pro-demokrasi, sudah tidak maaf, Pak Harto, sudah 32 tahun. Jangan lagi dah. Yang keempat, Amerika, pertengahan 1996, Clinton kirim mantan wakil presiden Mondel ke tempat Pak Harto. bilang, Pak Harto jangan maju lagi 1998, supaya Indonesia transisi ke demokrasi. Tapi, waktu itu Pak Harto setuju sama Ibu Tin sama anak-anaknya, bilang, udahlah, kita nggak usah. Bapak mau ngurusin cucu sama anak aja. Iya kan? Tapi, Ketua Umum Golkar dan Golkar waktu itu tetap mau suatu, suatu, terus. Nah, di rapat Akbar Golkar di Pekanbaru, Golkar teriakin lagi Harto-Harto. Pak Harto waktu itu udah memelas. Jangan saya lagi. Saya ini sudah top tua, ompong, peot, dan pikun. Bener-bener Suharto udah begging, jangan gue lagi, gitu lah. Tapi, dikipas terus. Akhirnya, Suharto jatuh secara nggak enak. Nah, setahun sebelum kejatuhan Pak Harto itu, masih 97, saya ketemu Wakil Presiden, General Trisu Trisno. Saya bilang, Pak, mohon maaf. Setahun lagi Pak Harto bakal jatuh. Wah, nggak bener, Mas Rizal. Saya dibantah-bantah lah. Harto kuat, abri di belakang dia, ekonomi kuat, Amerika suka. Akhirnya, saya bilang, mohon maaf, Patrick, kalau sama Rizal Ramli, nggak usah bantah-bantah. Setahun lagi aja kita ketemu. Kalau saya salah lama ramalannya, saya minta maaf. Apa yang terjadi? Semua yang kita ramalin, termasuk sekuenisnya terjadi. Nah, kemudian, akhir April 1998, saya diundang, oh ya, Dr. Hubert Nies, Managing Director Asia di Grand Hyatt. Saya datang sama satu teman. IMF, Bang. IMF. Dia bilang, Dr. Ramli, saya mau tanya, IMF akan bujuk Pak Harto buat naikin harga BBM. Apa yang Anda pikirkan? Saya bilang, Dr. Nies, I'm a trained economist. Saya paham betul banyak alasan untuk harus naikin harga BBM. Tapi jangan lakukan kondisinya ini udah mulai mateng. Saya ingat, karena si Hubert Nies ini sombong sekali. Dia bilang, Dr. Ramli, Anda itu berlebih-lebihan. saya setiap pagi pakai celana pendek. Joging di daerah miskin di kebun kacang. Saya lihat orang Indonesia itu lihat saya tersenyum, dadah-dadahan. Ini kan jawab, yang konyol sekali. Orang Indonesia ya, sarapan pagi belum. Makan siang belum tentu. Ada bule, dadah-dadah sama dia, balik dia, bule, dadah-dadah, gitu loh. Padahal sama perut lapar ya, Bang? Perut lapar. Akhirnya saya marah. Saya bilang, Dr. Nies, gue gak mau debat lagi sama lu, just take a note of what I said. Ya, saya tinggal. Karena Riza Ramli, ini dokter kampung, Pan. Kita kemana-mana, keliling, ketemu berbagai lapisan masyarakat, suhu rakyat itu, kita terus monitor. Bener. Bener. Dinaikinlah tanggal 1 Mei, 98, BBM 72%, minyak tanah 44%. Terjadi demonstrasi besar, dan rusuh di Makassar. Tanggal 2 Mei, kira-kira berapa hari. Kemudian di Medan, berapa hari, Surabaya, nyaris gak ada apa-apa. Masuk Solo-Solo kebakar. Seminggu kemudian Jakarta kebakar. Hanya butuh 21 hari, untuk menjatuhkan Pak Artok. Padahal waktu itu, mahasiswa pejar aja kagak punya. Berita yang Makassar, baru di Medan, orang tahu berapa hari kemudian. Nah, mahasiswa hari ini lebih hebat. Hari, mereka bisa organize demo, waktu undang-undang KPK, di 70 kota. Pada saat yang bersamaan. Karena ada handphone. Undang-undang Omnibus Law, di 75 kota. Akhirnya, rusuh lah. Jakarta waktu itu kebakar. Saya waktu itu lagi di Cilangkap. Mabes abrik. Mabes abrik. Lagi biasa lah diskusi, brief gitu. Begitu Jakarta kebakar, kita langsung telepon-teleponan, kita sepakat memendirikan Majelis Amanat Rakyat. Marah. Marah. Di rumahnya, ibu dokter, Tuti Nurhadi. Di Menteng. Rumahnya kan gede. Tuti Herati. Tuti Herati. Ya, kita kumpulin lah. Semua. Ada Buyung, ada Amin, ada, banyak lah. Dan sebagainya. Ya, saya ingat, waktu itu, dari Cilangkap ke Menteng, susahnya, karena kan kebakar. Sehingga kita termasuk naik ojek. Oh itu udah bakar, udah bakar-bakar. Udah terbakar Jakarta. Ya kan? Naik ojek, ya kan? Gua duit yang ada di kantong, gua kasih aja mentokong ojek semuanya. Sampai di Menteng. Nah, di situ kita menta, Mara ngeluarkan pernyataan, supaya Suharto, waktunya mundur. Karena gini, 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 gini. Wah, media baru mulai berani muat. Besoknya, saya datengin, rumah Pak Probus Utejo. Diponegoro. Diponegoro. Iparnya Pak Harto. Bersama Nasyid Majidik, tetap saya. Jam 10. Di depan rumahnya itu, masih banyak mobil kebakar. Saya masuk, Pak Probo, Pak Probo udah kenal saya berapa tahun? 8 tahun. Pernah nggak Rizal Ramli minta tolong satu kalipun sama Pak Probo? Wah, nggak pernah. Biasanya orang kenal saya, minta tolong, mau promosi jabatan, saya ngomongin sama Mas Harto, mau proyek, kalau bagus tak bantuin, kadang-kadang minta duit. Mas Rizal nggak pernah. Yang saya kagum sama Mas Rizal, Mas Rizal kan oposisi terhadap abang saya. Tapi sama saya hubungannya baik. Karena, ya dia ketua pengusaha peribumi waktu itu. Nah, Pak Probo, saya dateng pagi ini, sederhana, saya mau betul-betul minta tolong. Ada apa? Pak Harto sebentar lagi dateng, sore siangan ini, dari Mesir ke Halim. Saya minta Pak Probo jemput. Pak Harto siang ini, kalau lagi krisis, dia nggak banyak kumpul loh sama Pak Probo. Dia kumpulnya sama si, itu loh sepupunya yang satu lagi, Suidikat Mono. Tapi kalau krisis, dia hanya ngobrol sama Pak Probo, karena ngerti politik. Pak Probo, Pak Dwing kurang. Ya. Nah, jadi saya minta Pak Probo jemput Pak Harto siang ini, terus, bujukin supaya Pak Harto mengundurkan diri. Loh, kenapa? Ya saya bilang, ini korbannya udah ratusan di Makassar, segala macem, Sulu, Jakarta. Kalau Pak Harto ngotot terus mau kuasa, bisa terjadi sembilan kali dari Tiananmen. Dan saya anggap Pak Probo tanggung jawab, tak uber Pak Probo. Akhirnya Pak Probo jawab, Mas Rizal. Masa Mas Rizal nggak ngerti sifat bangsa kita? Apa, Pak? Ya kalau kita kuasa, pantat kita, mereka jilat sampai basah rame-rame. Basahnya proses kayak gini. Tapi kalau nggak kuasa, mereka tendangin kita semua. Apa jaminannya kalau Pak Harto mengundurkan diri, keluarga kita nggak ditendang-tendang. Saya mau maaf Pak Probo, nggak ada jaminannya. Saya mohon maaf, Bung Karno jasanya lebih besar dari Pak Harto. Begitu Bung Karno jatuh, keluarganya di non-persona non-geratakan. Nggak boleh bisnis, nggak boleh interview, bahkan kuliah aja nggak boleh. Mega diusir dari UNPAD, Guntur dari ITB. Jadi itu Indonesia. Nah mohon maaf, Pak Harto jasanya nggak segede Bung Karno. Kalau Pak Harto ngotot juga terjadi lebih gede dari Tiananmen, keluarga Pak Harto kita uber. Gue kan kayak panda depremannya. Iya kan? Akhirnya Pak Probo setuju. Jemput Pak Harto. Tapi begitu Pak Harto datang, cuman saya hello sama menteri-menteri, hanya mau ngomong sama Menteri Pertahanan, Pangap, General Wiranto berdua. Pak Harto tanya, bagaimana perkembangan situasi? Wiranto lapor, rusuh di sini, korban di sini. Pertanyaan Pak Harto yang kedua, mampu tidak ABRI mengendalikan situasi? Wiranto bilang, mohon maaf Presiden, ABRI nggak mampu. Kecuali Pak Presiden perintahkan kita untuk all out. All out itu artinya sikat? Kita babat semuanya. Peluru tajam. Peluru tajam. Tapi korbannya bakal banyak. Nah, jawaban Pak Wiranto kepada Pak Harto itu, nyaris sama, sama penjelasan saya kepada Pak Probo. Di mana benang merahnya? Karena Wiesel Ramli kan penasihat Angkatan Bersenjata. Kita udah skenario if and if sebelumnya. Nah, malamnya Pak Harto pulang ke Jendana, Probo datang ke Jendana, baru ketemu Pak Harto selama agrib. Pak Probo tanya, Pak Harto, gimana situasi? Ah, gampang. Kita perintahkan aja. ABRI all out, kita babat. Soeharto ini, orang yang nggak ada takutnya. Ya, jadi, lihat aja, waktu tahun 65, berapa yang dibabat? iya kan? Tanjung Priok, berapa yang dibabat? Dia yang nggak ada takutnya. Image internasional atau apa gitu. Tapi kemudian Probo bilang sama Pak Harto, Mas, udah Mas, kalau nanti korbannya lebih banyak, keluarga kita bakal bakal di Uber. Pak Harto langsung. Oh, ketika sampai ke keluarga? Keluarga. Yaudah, kalau begitu, besok kumpulkan toko-toko di istana, kita mau bikin komite reformasi supaya saya persiapkan ke pemimpinan baru. Besoknya kumpul semualah. Yang Islam-Islam, ketemu dulu di rumah Pak Probo, yang lain, Gus Dur, panggil sama Seknek, dan lain-lain. Mau Pak Harto besok ya. Pak Harto bilang, kondisi kayak gini, saya minta dukungan bapak-bapak, semua kita akan bikin dukungan untuk komite reformasi. Nah, semuanya setuju semua. Termasuk buat saya, Gus Dur. Nurholis juga ya? Kecuali Nurholis. Kecuali? Kecuali Nurholis, memang Badung lulusan tebu ireng, ada Badungnya, dia berdiri, dia pakai bahasa Jawa yang kasar sekali. Pak Harto, wis, wis, Pak Harto, warek, wis. Itu kasar sekali. Bilang, Suharto, udah, lu tuh udah kenyang, udah gitu. Suharto tersinggung, aku nggak patean bubar komite reformasi. malam itu, saya kerja, telepon semua teman-teman media, teman-teman TV, pokoknya, tolong dimuat hanya omongan Nurholis. Yang lain nggak usah. Kenapa? Buat orang luar Jawa, omongan itu nggak ada artinya. Tapi buat orang Jawa, dan buat Rizal Ramli, almarhum istrinya, Jawa banget. jadi aku ngerti banget kultur Jawa, Pak. Omongan itu, orang biasa, Nurholis Majid, menghina Raja Jawa. Itu sama aja, dia cabut, kekuatan spiritual, dari Pak Harto. Jadi, saya bilang teman-teman, ini yang dimuat. Nah, rakyat, orang Jawa, lihat, kok Nurholis berani kurang ajar ini, ya artinya, sewaktu udah selesai. Nah, besoknya, Pak Harto, panggil, Wiranto. Ya, minta, ambil nih. Udah disiapin, super semar, jilid dua. Habis ketemu Pak Harto, Pak Wiranto, telepon saya, Mas Rizal, tolong dateng nanti, ke kantor, Menteri Pertahanan, di Medan Merdeka Barat, saya mau nanya, saya dateng, ada apa Mas Wiranto? Dia bilang, Pak Harto, kasih saya, super semar, untuk ambil alih. Menurut kamu gimana? Menurut saya ambil, Amerika gimana? Jenderal di Indonesia kan, takutlah sama Amerika. Saya bilang, Mas, Mas tuh gak kudeta, jadi gak ada masalah. Di Pakistan, Jenderal Musarraf, kudeta. Tapi dia lihai, bikin pernyataan nomor tiga, politik luar negeri Pakistan, akan ikut politik luar negeri Amerika. Dua jam kemudian, White House langsung ngumumin, dukung Jenderal Musarraf. Oh gitu ya. Nah nanti kita lebih canggih Mas, kita gak usah se-gitunya, kayak Musarraf. Gimana? Ya nanti saya ngedraft, cukup satu kalimat aja, Indonesian foreign policy, will not change. Politik luar negeri Indonesia, gak akan berubah. Amerika udah tahu, jaman Pak Harto kan pro Amerika. Iya kan? Dua jam, White House pasti dukung, kalau gak tau gue telepon. yang ketiga, dia tanya pertanyaannya, teman-teman mahasiswa aktivis gimana? Mereka yang penting Pak Harto diganti, gak usah istilahnya itu, yang penting diganti lah. Nah, saya sampai sekitar menjelang maghrib di kantornya Pak Harto, saya yakin waktu itu, Pak Harto menerima saran saya untuk ambil. Tapi dia bilang menjelang maghrib, saya mau pulang, dia bilang, Mas Rizal, abis ini saya mesti ke gedung sebuah. itu teman-teman dari Silangkap, dipimpin oleh Pak SBY, Jenderal, sama Uni Siovia, dan lain-lain, mau konsultasi. Saya pulang yakin Pak Harto mau ambil. Rupanya di pertemuan itu, Pak Harto ditakut-takuti oleh Jenderal yang hadir. Bahwa, ini-ini, krisis ini, ini awal doang, ini bakal lebih lanjut lagi. Kalau Pak Harto ambil sebagai Presiden, nanti abri namanya rusak. Lebih bagus kita, gak usah dulu dah. Nah, termasuk Pak Yunus Siovia, yang ngomong gitu, dan lain-lain. Akhirnya, Wiranto mutuskan gak ambil. Saya sih, analisa saya sederhana. Satu, SBY kan memang cerdas. Dia tahu kalau Wiranto yang jadi Presiden 10 tahun, SBY kagak jadi apa-apa gitu. Yang kedua, bisa jadi. Belum dikonfirm, dia main mata sama Habibie gitu. Nah, besoknya Pak Wiranto ngadep sama Pak Harto, mohon maaf Pak Harto, saya gak sanggup. Pak Harto memang mempersiapkan Wiranto. Panik dia. Akhirnya, dia panggil kasat, Subagio, yang kumisnya gede. Kamu ambil. Pak Harto bilang, Pak itu, pangap aja gak sanggup, apalagi saya. Nah, sore-nya Habibie datang, marah-marah. Ini cerita. Ya, marah-marah. Saya kan udah nganggap Pak Harto, anak saya, Bapak saya sendiri, saya gak punya Bapak. Pak Harto minta 100, saya kerjakan 200. Pak Harto minta 1000, saya kerjakan 2000. kok hari ini saya gak pernah dipikirkan. Suatu diem doang, gak ngomong apa-apa, dia tinggal. Sorenya, dia panggil Saidah Mursid, siapkan besok pengalihan kekuasaan kepada Habibie. Nah, Saidah Mursid, telepon Pak Habibie, besok bakal dilantik jadi presiden. Pak Habibie seneng banget. bagian ini saya dengar langsung dari Habibie. Sekuensi. Ya, besoknya, Habibie, eh bukan besoknya, sore itu juga Habibie balik ke istana, minta ketemu Pak Harto. Suatu gak mau. Ya, dia uber ke cendana, mau ketemu Pak Harto. Pak Harto gak mau. Menurut Habibie, sampai Pak Harto meninggal. Dia coba ketemu Pak Harto 50 kali. Suatu gak mau. Ya, nah, masih banyak misteri kenapa gak mau. Ya, tapi Suatu kaget. Karena selama ini Habibie menempatkan diri sebagai murid Jawa dia. Habibie kan canggih kalau ketemu Pak Harto itu bawa buku. Nanya tentang filsafat Jawa. Wah, Suatu seneng banget. Bisa dua jam, bisa tiga jam menjelaskan filsafat Jawa. Iya kan? Dan Habibie nyatet. Suatu seneng. Ini Profesor Pinter jadi murid aku gitu loh. Soal yang Jawa. Jawa. Soal teknologi. Nah, tapi di luar gosipnya, Habibie kuasa banget. Padahal cuman Menteri Research. Kan kadang-kadang kekuasaan di Indonesia itu gak dilihat dari ranking. Pak Habibie Menteri Research rankingnya nomor 7 bos. Tapi, dia sebagai orang yang bisa ketemu Pak Harto jam-jaman. Wah ini kuasa nih. Jangan-jangan ngomongin gitu ya. Takut menteri-menteri yang lain. Padahal belajar filsafat Jawa. Sama. Siapa yang deket hari ini yang deket kan Luhut. Dia orang anggap dia kuasa gitu loh. Jadi di Indonesia ukuran kekuasaan itu bukan jabatan resmi. Ini itu. Informal. Tapi siapa yang bisa ketemu lama sama Presiden. Oh yang deket misalnya yang deket sama Pak Ganjar Opung Panda. Itu berarti Panda yang kuasa. Oh gini. Jangan lari dari cerita. Oh iya. Jadi itulah ceritanya apa yang terjadi. Nah pertanyaannya ada hasilnya gak sih reformasi? Ada. Reformasi pertama setelah suatu jatuh atas tekanan semua mahasiswa civil society Pak Habibie emang Gus Dur memang sangat pro demokrasi. Undang-undang pers dibebasin. Kita gak pernah tuh nelfon-nelfon DPR jangan ngomong ini ngomong itu. demonstrasi silahkan aja. Iya kan. Waktu Gus Dur kita didemonstrasi setengah juta orang sama PKS sama PAN itu cueka aja. Iya kan. Kalau bagus kita ambil. Dan yang kedua ekonomi kita pulihkan. Habibie memulihkan ekonomi dari minus 13% ke minus 3%. Kami ya lanjutkan dari minus 3 ke plus 4%. 7%. Gaji pegawai negeri kita naikin. kemiskinan 2 tahun Gus Dur kita kurangi 10 juta dalam 2 tahun. dan sebagainya. Gini indeks terandah betul-betul masa musim semi dari demokrasi. Zaman Habibi sama Gus Dur istilahnya honeymoon demokrasi. Nah kemudian dilanjutkan oleh Mbak Mega sama SBY yang melakukan stabilisasi demokrasi. Nah terakhir Mas Jokowi yang terjadi bukan melanjutkan reformasi tapi melakukan deformasi. Deformasi apa? Di preteli lah demokrasi. Undang-undang FTE yang harusnya cita-citanya bagus ya dipakai buat nangkepin oposisi. Yang ketiga undang-undang KPK. Undang-undang KPK itu yang mulai susun zaman Gus Dur. Selesai zaman Mega. Ya kan? Di preteli kekuasaannya. Yang kedua yang bahaya nih undang-undang KUHAP yang udah disepakati baru berlaku 2 tahun lagi itu betul-betul kalau kita kritik gubernur bupati anggota DPR bisa dipenjarai. Jadi dipersiapkan betul upaya untuk membalikkan demokrasi. Nah kalau pembalikan demokrasi itu ada manfaatnya buat kemakmuran rakyat mungkin orang masih bisa maaf. Tapi hari ini yang miskin kan masih 40%. Jadi perlu deformasi itu istilahnya itu ini kan handphone buat dikepun sama nggak penjar. Jadi kalau handphone error mulu pilihannya kan cuma dua reset atau kita buang handphonenya. Jadi menurut saya itulah yang terjadi Pan. Terima kasih. Kepung dimana waktu sebenarnya papan itu sama Bumega waktu itu ya? Nggak. Wartawan di lapangan sebenarnya waktu itu di lapangan di lapangan dong sama Sukulilu di Sukulilu udah pemenangan bukan yang pada waktu itu nah bahkan waktu pidato Gustur waktu itu kita putarkan kan disini Gustur bang di keramat raya kalau tidak salah pidato di atas truk mahasiswa disini saya lihat sudah ada Pandana Baban Pak Pandana Baban sudah ada Pak Permadi saya nggak tahu apakah Pak Permadi bawa jin apa enggak kata kata Gustur nah Opung sendiri gimana dan waktu itu banyak Bang Rizal tadi cerita Habibi toko-toko reformasi banyak nama Pak Piranto segala Pak Probo ada Bumega yang dianggap orang yang dizolimi oleh Orde Baru dan menjadi penerima berkah reformasi salah satu yang paling besar karena PD Perjuangan dapat 34% ada di mana Opung waktu itu di 98 dimana Bumega dan waktu itu kekuatan kelompok merah nasionalis gitu ya PDI saya pikir waktu itu terus terang tidak dalam arti kata sebagai bendera PDI dan segala macam seperti misalnya Tarto Sudiro Dimiati Hartono dan segala itu ngelubur dalam hal-hal gerakan-gerakan yang itu gitu loh tidak ini dan saya pikir juga waktu itu belum di Teguh Umar ya masih kebagusan ya saya pikir itu juga tetap posko yang ini terus dan dia juga mengikuti tapi tadi yang terus terang tadi pertanyaan ke saya waktu itu saya yang puluhan tahun depresi sebagai jurnalis itu betul-betul kegembiraan yang luar biasa gitu loh sebagai wartawan saya tiga kali di Bredel dua kali sini harapan sekali prioritas gitu lah kemudian datang menteri yang seperti Yunus Sosial lagi tentara tetapi pikirannya liberal gitu loh larang film G30S dan kemudian pakai siup siup itu dulu sangat komersil jadi kita rasakan kebebasan itu dan waktu itu kita menip aku nyelotok kan tadi Nurholis karena aku tahu waktu itu Nurholis juga sentral karena dia malah yang dicalonkan jadi calon presiden cuma karena dia kesehatannya tidak diteruskan lagi dia punya kelemahan yang peduh apanya gitu loh Nurholis nah kembali ke tadi saya sendiri dengan makruf yang wapre sekarang sama-sama kami di komisi 2 kita bikinlah waktu itu juga undang-undang KPK kita juga membuat waktu itu pemisahan polisi daripada tentara waktu itu dulu masih ada fraksi TNI Polri waktu itu ya kan nah pada saat Mei 98 jelang detik-detik Pak Arto mundur gerakan reformasi makin menggeliat pers juga mungkin sudah berani melawan waktu itu Bang Rizal ya udah apa yang bisa Opong ceritakan ini kita pos faktum kembali ke masa-masa Mei 98 itu apa yang bisa Opong Pak Arto mundur kalau mau diceritakan tapi sudah tadi sudah banyak diampakan udah patent tadi udah patent tadi udah standart itu gak usah aku tambah-tambah lagi artinya ulu hatinya udah di tapi waktu itu pers gimana waktu itu kan pers dianggap kan civil society yang dielulukan mahasiswa gerakan LSM nah waktu itu gimana pers waktu itu menghadapi situasi artinya seperti misalnya Pak Rizal punya ngomongan ini belum lagi siapa itu yang dari P3 bintang apa Sri Bintang Sri Bintang Mamungkas Bintang Mamungkas kemudian lagi ada dari kita ada Julius Usman segala macam itu semua bisa tampil di berita-berita gitu loh ya kan bisa ini betul-betul kita rasakan bukan main kenikmatan itu gitu loh kreatif kita mengapakan itu yang saya puji sih Pak Rizal waktu itu yang saya puji PES waktu itu kan ketat sekali siup belum ditelepon macam-macam tapi mereka masih coba gerilya gimana nampilin pikiran-pikiran yang objektif yang lumayan kritis nah hari ini mainstream media ancamannya nggak segede Pak Hartol tapi udah bener dikooptasi habis tinggal sosial media yang hari ini tapi media resmi maksud aku seperti kompan media Indonesia apa gitu nah Opo waktu itu cara melawannya gimana Pung dan ya media massa atau bagaimana contohnya kan ada larangan gini-gini gimana kamu mau ngadepin ya jadi jadi waktu itu terus kenapa aku akrab sama Rizal kenapa Opo waktu itu di forum keadilan ya kenapa aku akrab dengan yang mereka karena memperjuangkan satu kolom berita itu sendiri bukan main dan orang-orang pergerakan seperti Rizal senang sekali maka saya termasuk Rocky Gerung dulu jadi apa gitu loh siapa jadi apa orang kemudian fatwa kita bikin berita kecil aja itu sudah perjuangan di redaksi tapi buat mereka udah bukan main gitu loh itu yang membuat aku akrab dengan mereka wis panda datang nanti keluar dia berani bikin berita kita gitu loh itu contohnya ya jadi kalangan pers yang kritis tetap kayak gerilia ya karena kan Pemret kan pasti ya ancam ditelepon apa-apa gitu emang ada ancaman-ancaman di tempat Opo jadi begini ya jadi ada berita yang udah kita bikin kami naik tengah 12 terus kemudian berita ini masih nunggu Pemret datang karena baru dipanggil oleh pushpen gitu loh terus kita begini nunggunya boleh dimuat apa enggak terus datang itu yang namanya subagio sambil pegang kertas baru mau tiba ke redaksi gini aja dia kasih kode enggak keluar itu berita jadi kalau misalnya kita coba berani-berani ya bubar maka dulu waktu prioritas berani-berani kita bikin gunawan Muhammad bilang mau sengaja mau bunuh diri itu udah mau bangkrut kita bunuh diri dan itu terus terang yang punya media dalam hal ini waktu itu Surya punya nyali gitu loh punya nyali dia untuk ini nah di jelas 98 itu gimana pun kan kalau televisi misalnya televisi itu hampir semuanya milik cendana kan Indosiar SCTI SCTV ada kepemilikan dari cendana koran juga waktu itu kompas saya lihat kan pasti belum terlalu berani gitu nah gimana apa namanya pers waktu itu juga mengeskalasi pun gerakan mahasiswa perlawanan-perlawanan kalau luar lah berita kalau kalau lihat dokumentasi berita-berita waktu itu patent lah waktu itu jauh sebelum juga dialihkan ke Habibie udah mulai kita rasakan kan ada pergolakan ada perlawanan ada ini sudah gak begitu ketat depend melakukan tekanan dan sensor itu berarti menjadi sumber ide sama kita artinya ada kontribusi pemerintah dan tentara juga dalam mengendorkan tekanan sehingga civil society dan masyarakat itu bisa melakukan perlawanan gak terlambut spesifik begitu jadi kita persediri terus terang akal kita lah kiat-kiat yang kita lakukan pintar-pintar kita lah untuk mengapakan itu jadi waktu itu masih trauma juga pemilik-pemilik media itu juga mikir juga gitu loh walaupun kita wartawan-wartawan lapangan berani egenar pemilik dari koran itu juga mikir gitu loh iya kan berarti opung waktu itu sempat sangat dekat dengan Pak Surya Paluh waktu masa-masa reformasi itu ya nah tapi kan artinya ada lokal entrepreneur gitu ya pebisnis-pebisnis lokal yang juga ternyata berkontribusi berkontribusi kita 93 sudah di keadilan gitu loh tapi apa yang membuat kelompok usaha yang kayak Pak Surya Paluh gitu misalnya yang juga mendorong itu padahal kita tahu beliau Golkar dan Golkar merupakan pendukung utama kekuasaan dan pengusaha-pengusaha di lingkaran penguasa peng-peng ini pasti akan sangat menikmati kalau rezim berlanjur seperti halnya sekarang juga rezim berlanjur didukung oleh pengusaha ada cerita ini masuk ke cerita melanjutnya Ari ada masuk ke cerita soal pengkhianatan lebih pengkhianatan yang dianggap sebagai brutus-brutus yang kemudian brutus-brutusnya Soeharto yang kemudian membantu orang-orang seperti Riza Ramli itu mengeskalasi kekuatan sehingga akhirnya bisulnya bisa pecah gitu nah apun ada jadi gini ya perspektif Rizalnya belum cerita dia punya satu kuda tunggangan yang sebagai intelektual agak susah untuk dapat ekonik gitu gak dia analisa dia anal tak tahu dia tusukin gitu loh jadi ada trademark ya dulu ekonik gitu loh ada Kristiantum Bivisono punya juga pusat data gitu loh jadi itu sangat menolong kami sebagai sumber sebagai narasumber gitu loh sangat menolong kami jadi yang kau bilang itu terus kelihatan tuh mana yang korannya si Harmoko ya kan mana yang yang betul ada oposisinya kalau Harmoko sendiri gimana Pung? apakah dia bukan Harmoko termasuk bagian dari pendorong reformasi gak? membalot apa gak? saya mau sediakan satu video dulu sebentar opung bisa komentari ini teman baiknya opung namanya Harmoko yang coba kita dengarkan dulu ya gedein suaranya suaranya gedein boleh kolkar dengan mufakat bulat berketetapan bahwa putra terbaik bangsa yang memenuhi kriteria yang dimaksud untuk diajukan sebagai calon presiden mandataris MPR masa bakti 98-23 adalah Haji Muhammad Suharto saya jelaskan ini saya tanya apakah betul Anda semua ini bulat setuju mencalonkan Pak Arto sebagai presiden mandataris MPR masa bakti 98-23 iya tidak ada yang menolak keimpinan Dewan baik ketua maupun wakil-wakil ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan waktu saya menyampaikan aspirasi rakyat masyarakat minta kepada presiden Suharto untuk mundur dengan jelas Pak ini aspirasi Pak saya menganut ajaran Bapak supaya DPR itu menyampaikan yang benar itu benar jadi kalau hugeng pasti saya ingat hari-hari omong kosong gitu loh harmoko hari-hari omong kosong ya dia pemenisan diwara tapi yang hakikatnya dia bunuhin semua kita waktu itu media-media dibunuhin sama dia darah dingin gitu loh dan kemudian dikomersilkan tu siup mesti bayar berapa baru keluar tu siup gitu loh dan itu terus-terusan saya gak bisa lupakan bagaimana mereka itu mengapakan pers ya menggebiri pers itu dan kemudian wah gak main-main lah melihat transisi harmoko tadi gimana bisa bayangkan periuk nasi langsung dibalikkan gitu hanya dengan telepon bisa surat kabar mati gitu loh bagaimana kita percaya dengan omongan dia ya itu yang menghibur kita hugeng udah pandah itu hari-hari omong kosong gitu ya kan harmoko singkatannya bang bang kisah pengkhianatan demi pengkhianatan bang ada yang diangkat tadi abang bilang Pak Harto menganggap Pak Habibie perkhianat Prabowo juga dianggap begitu di keluarga cedana dan begitu pun di tempat Pak Habibie 14 menteri mundur dianggap perkhianat juga termasuk in perspective memang harmoko jilat-jilat angkat Pak Harto to the maximum tapi apapun keputusan dia pengumuman dia minta suatu mundur itu membuat proses reformasi lebih cepat lebih cepat gak terlalu lama disitu ada jasanya tapi jangan anggap hanya terjadi secara spontan ya itu kan kamar kerja dia di DPR di kunci mana-mana di ancam iya kan lu umumin suatu seru mundur kalau enggak lu kencing aja kagak bisa istilahnya gitu oh sampai gitu karena kalau dia waktu itu ada di golkar atau di DPR habis disikat sama yang lain ya kondisi kekuatan rakyat itu student power itu yang gak ada pilihan udah dia tunggangin aja gitu loh nah bahwa dia minta suatu mundur membuat proses transisi ini gak terlalu lama gak kurang lah apa namanya ini damage ya gitu loh oke nah kita masih belajar deh kasus ini karena bukan gak mungkin ini akan terjadi lagi bentar lagi ini sebelum kita ganti tema nih biar kita masuk ke fokus ke situ biar Bang Rizal lebih ekspresif itu khasnya Rizal gitu loh ini obong ini salah satu tokoh yang dianggap oleh para penggerak 98 itu sebagai tokoh antagonis itu salah satunya dan kontroversial itu namanya Pak Prabowo gitu yang waktu itu dianggap terlibat berbagai macam hal berbagai macam apa soalan dengan aktivis mahasiswa gitu yang mana beliau juga diberhentikan nah opo ngeliatnya dalam diskursus media ketika itu gimana sosok ini waktu itu jadi yang dalam catatan saya ada rivalitas juga dalam catatan saya gak bisa saya lupa tiga hari Jakarta tidak punya panglima komandan yang mengkontrol keamanan tiga hari disitulah banyak pemerkosaan pemerampokan pembakaran dan segala macam tiga hari kok bisa tiga hari bukan ada mereka lagi pergi ke apa ke Malang ke kosrat ada acara apa di Malang tiga hari banyak pengakuan pengakuan daripada mereka yang investigasi waktu itu dilihat kekosongan kekuasaan waktu itu dalam sejarah republik terjadi itu gitu loh etnis-etnis tertentu diperkosa diapain di pulih di mana di ini itu itu betul-betul terakhir Pansus itu oh Pung ini ketua Pansus ini ya pungkapan ini semangis 1 semangis 2 pas habibi itu ya nah terus Pung enggak itu itu Prabowo Prabowo soal Prabowo tadi gimana tadi Ari nanya salah satu toko sentral tapi saya terus terang sebagai wartawan ketiga itu terus terang tidak melihat dia toko sentral tidak begitu memperhatikan lah gitu loh dia bukan sebuah demand apa yang dengan gerakan dan apa dia enggak begitu cuma tahu dia diganti sama si apa si Lumintang yang enggak sampai 24 jam Amin Rais teriak-teriak siapa juga protes sampai sini kenapa dimintang yang Kristen jadi apa gitu loh diganti lagi yang kayak gitu-gitu news-news yang kayak gitu kita kejar waktu itu gitu loh tapi secara spesifik lihat posisi sentral dari Prabowo pada periode itu enggak tapi setelah reformasi malah salah satu orang yang dianggap sebagai dalam tanda kutip toko antagonis dalam cerita reformasi wah enggak sampai pengetahuanku enggak sampai gimana Pak Rizal no commento jadi ini nanti biar ini pos faktum ini udah pos faktum ada Safri Samsuddin ada Viranto yang ini ada apa jadi tidak ada sentral gitu loh ada tokoh yang sentral yang kemudian menjadi bahan pencarian berita-cita dan sebagainya enggak gitu loh pada waktu itu masa bisa Jakarta tanpa ada pemimpin kan bukan ada Kapol Demetro Jenderal Hama Minota ada Jenderal Safri Samsuddin Pangdam Jaya tapi enggak punya kapasitas enggak punya kemampuan mengendalikan yang udah kaos kayak gitu iya kan terus terang aja waktu itu saya masih ingat betul kebetulan liwat dari daerah saya Mampang Prapatan waktu itu tank dari apa marinir kata laut masuk Jakarta nembakin ke atas bumbang-bumbang demonstration efek aja gitu loh ingat betul aku itu gitu loh betul-betul enggak punya inilah enggak punya sentral komando iya kan memang apa vakum of power iya waktu itu itu yang memperparah itu ya berarti apa yang membuat orang itu enggak ada akhirnya yang ambil kendali itu kan harusnya kalau pun kemalang tentara ini secara organisasi dan itu udah rapi ya udah disapal lah udah apa namanya itu disorganized gitu loh itulah situasi waktu itu iya kan saya saya masih ingat itu ya misalnya contoh saya sama Karni ke kamarnya Hartono Hartono Kasat saya tahu mengikuti puluhan tahun bagaimana di militer tahu apa ya Hartono itu itu juga gambar citrisu paling pinter itu mengambil jasa-jasa orang saya yang membuat sukses sukses latgap nama-nama dia wah aku colek-colekkan nama Karni karena enggak biasa di kalangan tentara mengkritik atasannya atau mengapa enggak ada biasa karena dia dekat dengan tutut gitu loh ada privilege dia saya suka-suka dia gue ingat betul itu aku berdua Pak Karni itu Karni Lias di ruang kerjanya berarti memang selain pembelotan-pembelotan di internal PDI itu eh di internal PDI TNI gitu ya itu ketegangannya juga iya sudah ada disapa gitu loh disorganize gitu gimana Bang Rizal ini jadi selain no no comment no comment pada waktunya baru kita nanti meskipun abang tahu what's going on menahan diri bang tapi ada satu bang bang tapi ada satu nih mungkin abang bisa jawab juga ini lagi-lagi teori konspirasi dulu banyak yang menganggap bahwa Soekarno turun jatuh diganti sama Soeharto dibantu oleh asin ini kerjaannya CIA begitu pun dengan Pak Harto ada campur tangan invisible hand yang kemudian membuat tadi tentara jadi disorganize ekonomi kacau sehingga mau tidak mau bisul ini pecah gak apa poin apa ya tangan asing ada invisible hand ada CIA disitu ada penggulingan regime lah penggulingan regime ada skenario serius kalau tahun tahun 66 memang peranan Amerika CIA untuk menjatuhkan Soekarno itu udah ada bukti-buktinya dan sudah diumumumkan dibuka dibuka Marshall Green ya kan laporan CIA kan setiap 30 tahun juga jelas ya bekerja dengan sebagian TNI mobilisasi mahasiswa NU dan sebagainya nah saya ingat menjelang kejatuhan Pak Harto itu saya telepon teman kita di Deskatopo akhir 97 Tidak tolong bantui kumpulin teman-teman redaksi suara pembaruan di Cawang saya mau dateng ya nah ada 50 orang yang dateng disitu saya jelaskan satu kayak tadi lagi ini rumah kaca ini ini waktunya siapa yang berani tendang rumah kaca pecah rumah kaca apalagi dari waktu di SESKOGAP yang hadirkan 200 general kolonel lebih dari setengahnya memang merasa suara bisnis anak-anaknya udah keterlaluan nah saya ingat waktu itu Rahman Tawang ada dia tanya jel Amerika gimana Amerika aku jawab agak brutal dikit pan nah gini nih angkatan 66 setiap ngapa-ngapain nanya dulu Amerika gimana kita negara gede kita yang tentukan nanti Amerika ikut kita bukan sebaliknya gitu saya ingat selalu kau terusin cerita apa yang terjadi dilempar dia pakai bungkus rokok dan hil merah dikiri sedepan aku sama bos toleng iya sama bos toleng emosi dia ini dia enam-anam lu memang sombong gua tinggal gua gak mau dengar rokok dan hil merah ya nah dia dari situ ada ya orang kita tuan rumah waktu itu gimana caranya caranya grup suara pembaruan harus naikin tokoh yang berani namanya Amin Rais aku ingat semua teman-teman suara pembaruan diem akhirnya gua kesel gua bilang nah begini nih ya kalian mengaku nasionalis mengaku plural begitu ada tokoh Islam mau naik lu pada diem semua tapi kita pronur holis ya kan gua tau lah ini di suara pembaruan setengahnya kan Batak ya kan Creston menaduk Creston pasti gitu akhirnya ini ikut lah kita bahkan salah satu Albert Asibuan akhirnya jadi ikut pendiri Mara dan sebagainya dan sebagainya ya nah termasuk juga Pak Yaakob akhir Oktober 97 saya ajak makan siang Pak Yaakob Yaakob utama saya bilang Pak Yaakob Pak Yaakob setuju Pak Harto lima tahun lagi ya enggak lah Mas Rizal loh Pak Yaakob ekonomi kan suka karena yang pimpin Pak Bijoyo hopengnya Pak Yaakob ya kan politik Pak Harto terhadap Islam dan lain-lain setuju kok enggak mau lima tahun lagi wah udah keterlaluan bisnis Tommy jadi inget nih orang kayak Yaakob itu dia politiknya Suharto setuju ekonominya setuju dia enggak suka KKN-nya anaknya Suharto udah keterlaluan Mas Rizal jadi gimana caranya ya Kompas gue mesti naikin tokoh yang berani jadi striker siapa itu jangan cuman Gus Dur doang gue bilang Gus Dur kan mentang-mentang ideologinya sama sama Kompas plural Gus Dur kehilangan sarung headline di Kompas ya kan Gus Dur kehilangan sandal headline Pak Yaakob ketawa Mas Rizal tau aja friend karena terlalu friend iya jadi gimana naikin yang berani striker siapa Amin Rais Pak Yaakob bilang Mas Rizal dia kan fundamentalis dia kan Islam kanan gini-gini saya bilang Pak Yaakob mau maaf pandangan Amin Rais tentang negara dan Islam tidak seradikal tokoh-tokoh partai PAS di Malaysia ah yang bener iya Pak Yaakob cek aja akhirnya Pak Yaakob nanya Mas Rizal kenal Amin Rais kenal yang kedua Mas Rizal jamin saya jamin sejak itulah Kompas Group mulai naikin Amin Rais kenapa Gus Dur nggak jadi opsi utama Pak dalam melakukan perlawan karena Gus Dur tokoh kemanusiaan dan pada dasarnya konsensus building kalau transition kan kita perlu striker gitu lah yang harus di tokohkan yang harus striker simbol nah habis itu saya ajak makan siang Gunawan Muhammad buasnya timpo timpo ini kan secara politik Gunawan itu anti-Islam politik ya tapi dia juga di-braddle apa-satu nah saya kenal dekat selama Gunawan jadi fellow di Cambridge Newman fellow kita lagi PhD jadi sering ketemu sering ngobrol jadi dekat lah saya ajak makan siang Mas Gun ini udah waktunya nih ya Pak Artok gimana caranya gini-gini ya timpo harus naikin Amin Rais sama juga Gunawan bilang dia kan Islam fundamentalis begini-begitu saya bilang Mas Gun saya tuh hormat sama Mas Gun karena intelek tapi orang intelek menarik kesimpulan hanya dari katanya-katanya hearsay tanpa ketemu orangnya langsung itu bukan intelek jadi ketemu dulu aja setelah itu Mas Amin Mas Gun putusin dia memang gak bagus oke tapi sebelum akhirnya ketemu makan siang akhirnya seneng makanya Mas Gun ikut marah bahkan ikut dari pendiri PAN gitu loh jadi abang yang jembat tani gitu ya gitu lah ceritanya meskipun opung pandai kayak kurang setuju sama Pak Amin enggak dia seneng ngobrol soal Amin Rais gimana di grup lain sayap kalau saya terus serah Amin Rais artikel dia ada berapa kali saya edit waktu dia kirim mau masuk di Sina Harapan gitu seringlah komunikasi perbaikin ini tulisin ini lebih apa gini dia memang toko yang menarik gitu loh nah saya lihat dia berubah setelah bikin partai itu aja sebelumnya dia ya hampir sama Nurholis dia siapa toko toko-toko begitu gitu loh oke jadi Rizal lah gak mau di partai berumah di atas angin kalau kata almarhum Bang As berumah di atas pasir salah kita berumah di atas topan kena air langsung roboh oke kita masuk ke tema tema duniawi Rizal thank you Opong Panda kita nanti sambung lagi di topi-topi yang lebih duniawi ini kita kulas dulu oke adios saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini Kamis 21 May 1998